Intro Sunnah fitrah Sunnah yang wajib dilaksanakan Jadi ada sunnah yang hukumnya sunnah Ada sunnah yang hukumnya Wajib Ini sunnah yang hukumnya Karena Nabi menyebutkan U'fulliha Wa'arkulliha Wa'fushawarib Indah lah kamu panjangkan jenggot kamu Perintah bentuknya Biarkan jenggot kamu Kamu rapikan kumis kamu Wa'khaliful majus Indah lah kamu menyalai orang-orang majusi Artinya gak boleh menyalai Mengikut orang majusi Yang mereka mencukur jenggotnya Ini perintah Makanya para ulama sepakat semuanya Hanafi, Maliki, Syafi, Hanbali Dan juga Zahiri Mengatakan bahwa Melayu jenggot hukumnya wajib Mencukurnya hukumnya Haram Jadi gak jaminan orang belajar kepada Syekh fulan, Syekh fulan Gak ada jaminan Yang penting bagaimana dia melaksanakan Sunnah Masalah-masalah yang menurut saya serius Semenjak ada banyak Ormas-ormas yang sidik-sidik Katanya kembali ke Quran dan apa Habis Tapi kalau guyunanya orang-orang pesantren Ya kamu saja yang kembali Karena keluar anda terlalu jauh Kalau kita Kita gak perlu kembali Sudah di dalam Jadi ini penting ya Penting-penting sekali Karena saya Pengalaman saya di Jogja Pengalaman saya di Jakarta Ketemu orang macam-macam itu Memang pernah ya Di Jakarta pernah ada satu acara Ya acara seperti ini Itu yang datang seorang kiai yang Ya biasa pakai Pakai sarong Ada yang pakai celana Itu pas mulai pegang Ada separoh Habirin keluar Alasannya gampang Belum-belum gak pakai sunnah Rasul Karena kiainya Ada cingkrang Itu sudah keluar Separoh Ketika saya ditanya Bapak kenapa Anda masih mendengarkan mereka Mereka gak ngikuti sunnah Rasul Mereka gak cingkrang Sekata saya gini Rasulullah itu hafal Quran Dan saya Kebetulan saya hafal Jadi saya sudah ngikuti sunnah Rasul Jadi kalau anda ingin sunnah Rasul Tidak saya harus hafal Quran Kalau motong celana itu Gampang Kalau motong celana itu Gampang Itu kan murah sekali Dan mudah Itu mikir dia Ternyata mereka bilang sunnah Rasul Itu hanya cingkok Cingkrang Payoh bilang ada tambahnya Itu Nah ini saya tantang Anak-anak Anwar Tiga Supaya ngikuti sunnah Rasul Yang keren Yang tantangannya berat Itu hafal Kenapa Terima kasih tadi Tiga Jus Itu Saya itu sering Protes sama anak-anak Itu nanti Kalau ketemu Malaikat Jibil Anda dianggap Mengikhtisor Quran Masa Quran Tiga puluh Jus Jadi Tiga Jus Itu kan kayak Kitab Muftasar Jidan Dari kitab besar Terus diring Saya gak bisa Bayangkan Kalau anda nanti Ditanya Malaikat Jibil Kenapa Quran Saya turunkan Tiga puluh Jus Jadi Tiga Jus Ya tapi Karena Ya itu tadi Karena saya yakin Guzofur orang alim Itu tadi Keedanya itu Kalau gak bisa Semua Jangan Sama-sama Ini Sekedar pengalaman Untuk anak-anak Kalau di pondok Quran Sampai Karena dikira Kayak sudah sampai Tiga puluh Jus Memang podok Quran Itu unik Anak-anak itu Bisa lanya Jus dua belas Jus tiga belas Tapi Jus Amah itu Gak hafal Karena ketika Menghafalkan itu Gak koper Ngapalkan yang Jus Amah Memang hafal Hafal betul Jus tujuh Jus lapan Tapi Jus Amah Kadang gak bisa Waduhah kadang gak bisa Imam Mitrawek Kadang gak bisa Karena dia Keserah koper Karena ngapalkan Quran itu kan berat Pernah suatu saat Saya itu tahlil Jejer sandrinya Bapak itu Tidak tahlil kulhu Tidak tahlil kulhu Itu jis tolong puluh Kayak hafal tolong puluh Jadi untuk baca kulhu itu Memang harus urut Setelah melewati Jus satu Jus dua Sampai Jus tiga puluh Sampai seperti itu Gaya ini Wajah kulhu Kayak wajah sapal Jus tiga puluh Sehingga di podok Quran Itu gak ada yang berani Derus Jus Tiga puluh Karena kesannya kan sudah Iya Jadi itu tradisi Yang mungkin Iya Mungkin beda Saya sendiri juga Agak seneng Kalau ada santri Kok jis tolong puluh Kok melete Kok sudah Nah ternyata Di sini Saya ketemu Santri-santri Yang jis tolong puluh Terus Ini Ini Menurut saya Ini agak masalah Dalam tradisi saya Ternyata tradisi kami Jadi Ya itu tadi Karena cara pandangnya Beda Jadi Cara pandangnya Beda Tapi saya Apa Saya berkeyakinan Memang Saya sering ketemu Ghus Yid Adiknya Ghus Yufur Beliau sering cerita Ke saya Ghus kalau bisa Nanti sarang itu Semacam Kayak Islamic Center Karena kita tahu Semua Kayak apa Alimnya Ghus Naji Kayak apa Alimnya Ghus Yufur Alimnya putra-putra Mbah Sesuai bidang Spesifikasi ilmu Masing-masing Saya sering Nasihat Bahwa semuanya Itu ada ilmunya Tadi misalnya Anda tidak tegas Sama orang Fasek Itu ada ilmunya Karena mungkin Kita tahu Kita tidak tahu Fasek Tadi Tamudi Apa Kita tidak tahu Kita sendiri Tidak pernah yakin Kalau kita Nukhtam Misalnya Ghus Nih Sati Saya kalau Di Jogja Ketemu Orang Liberal Ketemu Orang Macem-macem Saya pakai Ilmu Itu Tapi kalau Saya ngaji Di pesantren Pakai ilmu Attafrik Benal Hakkiwa Benal Batil Kalau Santri Baik Ya tak Puji Kalau Yang Tidak Baik Ya Tapi Yang Jalas Ya tak Saya Booyong Karena Pada Saya Bila Anda Punya Ini penting Saya aturkan Karena Jangan sampai Hajanah Kearifan Wali Songo Yang Kancanan Orang Macem-macem Ada Tujuh Hari Ya Diterima Empat Tujuh Hari Ya Diterima Jaman Itu Ya Tidak Diterima Sebagai Hurafat Kita Sehingga Menurut saya Wali Songo Itu Panutan Dimana Itu Semuanya Diselesaikan Bililmi Bukan Karena Emosi Apa Aksi Reaksi Itu Semuanya Bililmi Saya Pernah Baca Kitab Al-Mina Lelukubro Karangannya Imam Saroni Beliau Cerita Sebagian Ilmu Sudah Keluar Dari Afdoli Karena Satu Kondisi Misalnya Sebaiknya Amal Itu Siron Tapi Kenapa Guru-guru Kita Mbah 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 Banyak Yang Mau Acara Besar Saya Sampai Sekarang Tidak Pernah Punya Acara Besar Wiling Abul Hasan Asadili Mengatakan Aklinu Gito Atikum Kama Yatadoh Haruh Rukum Bil Ma'asyim Maksiat Di Jakarta Dimana Begitu Ekstrim Dan Begitu Terbuka Di Itu Angkan Besar Besaran Tapi Kalau Pengajian Enggak Besar Besar Dulu Pengajian Enggak Ada Yang Besar Karena Mahal Dulu Orang Soleh Itu Ciri Utamanya Adalah Hifat Ma'unah Biayanya Sedikit Sekarang Karena Mereka Besar Besaran Menyebarkan Masyiat Kita Akhirnya Kata Abul Hasan Asadili Kamu Kalau Toat Harus Dipertonton Sehingga Seneng Saya Misalnya Tadi Dipertonton Anak Anak Bahasa Arab Sampai Abu Jahalnya Saja Bisa Wah Itu Satu Prestasi Yang Luar Biasa Kalau Abu Jahalnya Saja Alim Apalagi Yang Tidak Abu Jahal Apalagi Abu Jahalnya Sopan Wah Itu Bagus Sekali Itu Pasti Abu Jahal Kecewa Itu Diperankan Orang Yang Sopan Itu Udah Gue Banget Itu Pasti Kecewa Jadi Ini Penting Ya Karena Kita Punya Guru Yang Al-Mutabakhir Seperti Bahmun Seperti Jadi Kita Harus Baca Kitab Itu Banyak Oke Ada Haram Yang Kita Tegas Ada Halal Yang Kita Tegas Al-Halal Tapi Selalu Ada Masalah Yang Ada Sesuatu Yang Memang Dari Awalnya Enggak Jelas Kalau Sesuatu Tidak Jelas Kita Bersikap Enggak Jelas Jangan Sesuatunya Enggak Jelas Kita Sikap Jelas Ini Penting Karena Sekarang Orang Banyak Yang Ekstrim Dengan Dalih Ilmu Dengan Dalih Itu Pesanya Sidina Umar Kalau Bisa Jangan Karena Makna Makna Yang Tasreh Makna Yang Eksplisit Makna Yang Sorry Seperti Itu Jangan Jangan Subjektifitas Anda Seperti Tadi Ketika Dia Tegas Dia Seakan Akan Bawa Mandat Tuhan Kalau Saya Harus Tapi Setelah Diingat Harun Ar-Rajad Bahwa Musa Yang Termasuk Abdul Halki Tentu Termasuk Orang-orang Binian Ternyata Masih Disuruh Sopan Hanya Kepada Siapa Yang Jelas Sopan Sopan